Surya Pro, never quit. Terima kasih. Terima kasih hadir dalam acara ini, terus terutama juga sahabat saya, Pak Saleh Hussein yang saya hormati, Pak Lutfi di belakang, kalau ini saya anggap anak saya sebetulnya Pak Anin, mau bilang Pak tapi kok sebetulnya kayak anak saya dia. Pak Rosan, Ketua Kadin yang saya hormati dan tentunya yang paling utama yang saya banggakan dan sayangi. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan seluruh karyawan Kementerian BMN. Dan saya banggakan dan sayangi seluruh direksi BMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur ke haridat Allah SWT. Karena atas Ridho dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri serah terima jabatan Kementerian BMN kepada Bapak Erick Thohir. Buat saya suatu kebanggaan saya berada di sini, persisnya itu lima tahun kurang enam hari yang lalu saya serah terima dengan Pak Dahlan Iskan. Jadi untuk saya perjalanan yang cukup panjang dan pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih kepada semua dari Kementerian BMN dan Direksi BMN yang sama-sama mendukung sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya insya Allah dengan baik. BMN saya rasa sudah berubah cukup banyak selama lima tahun ini Pak Erick. Saya harapkan ini bisa menjadi fondasi yang kuat untuk Bapak Erick teruskan sehingga BMN-BMN kita ke depan makin kuat, makin sehat dan bisa berkirpah bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Mungkin ada satu dua hal yang perlu saya ingatkan, kita memang masih aja banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari program Bapak Presiden tidak terlepas adalah mengenai holdonisasi. Karena sektor di Kementerian BMN ini sektor usahanya cukup besar dan targetnya bahwa per sektor itu ada holding company, sub-holding company. Yang diharapkan satu titik nantinya akan terbentuknya superholding seperti Temasek. Sampai sekarang yang sudah ada holding adalah holding kehutanan yaitu perhutani, holding perkebunan di bawah perkebunan tiga, holding migas yang baru terakhir di bawah Pertamina, holding tambang di bawah Inalum, dan holding pupuk Indonesia dan sebentar lagi yang sudah disetujui terakhir oleh Bapak Presiden, tapi perubahan dari sahamnya belum masuk semua masih ada di Kementerian BMN adalah holding farmasi. Holding farmasi itu PP-nya sudah ditanda tangannya oleh Bapak Presiden. Jadi itu hal-hal tambahan yang mungkin nanti ke depan perlu diselesaikan. Yang sekarang juga sudah direview, terselesaikan adalah holding perumahan, holding konstruksi, tapi belum ditanda tangan Bapak Presiden, dan juga holding asuransi. Nah, apa namanya, yang paling utama mungkin kalau saya boleh nitip adalah bahwa kebersamaan BMN harus dijaga Pak Erick. Karena kalau kita tidak bersinergi antar BMN ini seringkali berkompetisi, akhirnya malah melemahkan kita sendiri. Dan Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa saling berkomunikasi, yang besar mau melihat ke yang kecil, dan yang kecil berani mau datang ke yang besar. Dan mungkin itu yang ke depannya, saya nitip aja ke Pak Erick, juga salah satu komitmen untuk BMN itu bersatu, bersama-sama memperbaiki kinerja mereka, itu saya nitip ke Pak Erick. Satu lagi mungkin yang saya nitip adalah bahwa BMN itu berdasarkan undang-undang BMN, itu pasalnya di pasal 2 menekankan bahwa BMN itu harus bisa berfungsi untuk mendorong perekonomian rakyat. Perekonomian yang lemah, dan karena itu memang banyak sekali program-program BMN bersama-sama yang juga arahnya ke sana, bagaimana meningkatkan kemampuan usaha-usaha mikro, super mikro, dan kecil. Karena memang di Indonesia ini saya rasa kekuatan kita salah satunya adalah di sana. Bagaimana rakyat kita banyak di daerah-daerah bisa menjadi entrepreneur kecil-kecil, yang akhirnya bisa meningkatkan perekonomian mereka. Saya mohon maaf Pak Erick, tapi memang dasarnya saya itu cerewet. Jadi kalau dulu dalam tahun 2014 saya datang ke sini, semua orang-orang sudah mikirnya, waduh ini ibu-ibu cerewet, bawel, detail, apa lagi? Apalagi, 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 apalagi Pak Ses? Itu nggak pernah hilang ya Pak Erick. Jadi memang begitulah saya. Apa namanya, tapi sekali lagi saya sangat bangga bahwa saya diteruskan oleh Pak Erick. Yang saya yakin BMN akan makin maju ke depan, makin sehat, makin profesional, terus mengedepankan good corporate governance dan transparansi. Itu aja titipan saya. Pada kesempatan ini tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh karyawan BMN maupun direksi-direksi BMN, pasti dalam lima tahun ini ada kata-kata saya mungkin menyakitkan atau ada langkah-langkah saya, tingkah laku saya yang mungkin menyinggung Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai manusia, saya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan saya. Itu saja yang bisa saya katakan. Selamat sekali lagi Pak Erick sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mohon di tepat dulu Ibu. Sebelum kami mengundang Pak Erick untuk maju ke depan Bapak, kita berikan semangat untuk Ibu Menteri dengan tagline-nya BUMN hadir untuk negeri. Kami mengundang Pak Menteri, Pak Erick Thohir untuk maju ke depan. Selanjutnya adalah simbolis penyerahan buku kinerja lima tahun sama pemerintahan Ibu Rini M. Sumarno. simbolis akan dilakukan oleh Ibu Rini M. Sumarno kepada Bapak Erick Thohir. Buku ini berisi perjalanan BUMN selama lima tahun dengan tagline-nya One Family, One Nation, One Vision, Two Excellence. Selanjutnya, peneritanganan berita acara serah terima jabatan Menteri BUMN antara Ibu Rini M. Sumarno dengan Bapak Erick Thohir. Selamat menikmati. Sama-sama, Pak Erick Thohir. Tetap harus terlihat di kamera. Berikutnya foto bersama. Sudah ya Selanjutnya kami mengundang Ibu Reerek Tohir Ibu Reerek Tohir untuk maju ke depan Selanjutnya adalah penandatanganan Serah terima Penasehat DWP, Kementerian BUMN Dan Ikatan Istri Pejabat BUMN Yang akan dilakukan oleh Ibu Cici Gatotrihargo Dan Ibu Eri Imam Aprianto Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian BUMN Dan Penasehat Ikatan Istri Pimpinan BUMN Akan diserahkan dari Ibu Rini M. Sumarno Kepada istri dari Bapak Menteri Di atas panggung adalah Ibu Eri Dan Ibu Cici Dengan ditantangannya berita acara ini Maka selamat bergabung Ibu Eri di keluarga kita Ibu adalah penasehat dari Danmawenta Persatuan Kementerian BUMN Dan Ikatan Istri Pimpinan BUMN Terima kasih kepada Ibu Rini M. Sumarno Dan Ibu Eriq Tohir Kami persilakan kembali ke tempat Selanjutnya kami bersama-sama kita akan mendengarkan arahan atau sambutan Dari Menteri BUMN Bapak Erik Tohir Kami persilakan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya rasa apa yang disampaikan Ibu Rini sama sama saya Artinya apa Bahwa memang tugas BUMN ini sangat berat Di lain pihak kalau kita belajar korporasi Kita mestinya kan profit oriented Ibu Tapi in realitanya Bahwa tugas BUMN itu merupakan lokomotif Untuk pembangunan Indonesia Yang kadang-kadang kontradiksinya tidak ketemu sebenarnya Karena kalau kita bicara Yang namanya pembangunan Apalagi kalau kita bicara jangka panjang Itu return of investmentnya juga gak bakal ketemu Tetapi apapun Kalau itu diperdebatkan tidak ada titik temunya Tapi yang pasti sama Kita merupakan agent of change buat di Indonesia ini Bagaimana kita harus menjadi pusat daripada kinerja Untuk juga kesejahteraan masyarakat Indonesia Di lain pihak saya juga sangat berharap Kehadiran saya sini bukan berarti Istilahnya apalagi di depan senior semua yang hadir Ada banyak bekas menteri BUMN Yang jauh lebih capable Jauh lebih senior dari saya Dimana kadang-kadang kita dalam memimpin selalu berpikir salah dan benar Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana yang benar harus dipertahankan Dan harus kita improve terus Sehingga kita menjadi lebih kompetitif Dan insya Allah disini sama kita semua Kita punya misi yang sama apalagi Sekarang kabinetnya bukan namanya kerja Tapi Indonesia maju Ini sebuah hanya bukan sebuah visi Tapi sebuah hasil yang diharapkan nyata untuk rakyat Indonesia Saya juga berharap tentu kita membangun ekosistem yang sehat BUMN, BUMD, BUMS Dimana tidak lain tadi Untuk kita berkolaborasi Yang seperti tadi Ibu sampaikan Atau Pak Presiden sampaikan hari ini Kita tidak hanya bisa jago kandang Tapi harus jadi pemain global Ini gimana kita bisa incorporasi bersama-sama Yang ada disini, yang ada di luar Untuk terus berkompetisi Kita yakin Apalagi Pak Presiden sudah bilang di pidatonya 2045 kita akan jadi negara maju Ini hal sesuatu yang saya rasa bukan di awang-awang Tetapi kita harus mulai dari sekarang Karena itu Besok Presiden sudah mulai ratas jam 10 Dan saya juga izin tadi Kepada semua jajaran Kita juga mulai meeting abis ini Karena memang bukan apa-apa Saya punya KPI Yang harus dicapai selama 3 bulan Dan statement ini juga disampaikan beliau Bahwa semua menteri harus siap dicopot Dan saya sangat siap dicopot Tidak lain Karena apa Komitmen Untuk kita semua Untuk bangsa kita menjadi bangsa yang besar Saya juga berharap Sama seperti Ibu Saya tidak sempurna Alhamdulillah ini ada 7 menteri yang hadir Kalau 142 BUMN dikerebutin Kayaknya agak mudah Kita bisa saling membantu Ibu Dan kita harapkan juga para senior yang hadir Para bekas menteri yang hadir Ini ada ketua kadin juga yang hadir Kita bisa terus sama-sama membangun Dan insya Allah Kalau kita bisa solid Ya pasti ada jalan Sesulit apapun Saya tidak sempurna Tadi Ibu juga bilang Ibu tidak sempurna Saya sangat terbuka Nanti saya kasih nomor telepon saya Ke Pak Sekjen Langsung aja Kalau ada yang mau Whatsapp Mau telegram Mau signal Macem-macem sekarang Bu Tapi yang penting Ya karena pasti kita juga Masing-masing punya privacy ya Bu ya Intinya apa Saya sangat terbuka Untuk masukkan dengan solusi Tapi kalau hanya komplain terus Males dengarnya Kita harus ada solusi Ini yang bisa mempercepat Tadi visinya Ibu Visi kita semua Dan termasal visi beliau Bahwa kita harus menjadi negara besar Cuman satu Yang gak boleh Bu Dari Bapak ke saya Gak boleh beli klub bola Pake uang BUMN katanya Jadi yang lain boleh Tapi yang itu gak boleh Tapi insya Allah Nanti kalau saya lupa Tolong diingetin Pak Sekjen Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Menteri Bapak Erick Tauhir Semoga semangat pembangun ini Terus menggelora ya di Kementerian BUMN dan BUMN Untuk Untuk mengawal kerja kita bersama ke depan Kita akan bersama-sama Mendengarkan pembacaan doa Yang akan dilakukan oleh Saudara Herudi Kandau Nugroho Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Erick Ibu Rini dan Bapak sekalian yang kami hormati Doakan kami pimpin menurut tata cara Islam Bagi Bapak dan Ibu yang beragama selain Islam Mohon kiranya berkenaan untuk menyesuaikan Aduzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan na'imin Hamdan syakirin Hamdan yu'afi ni'amahu Waiyukafi mazidah Ya Rabbana lakalhamdu Kama yambagili jalali Wajahika wadhimi sultanik Ya Allah Wahai yang maha dekat Yang merekatkan segala yang terpisah Yang menguatkan segala yang lemah Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu Atas segala limpaan ni'mat dan karuniamu Ya muqallib ala kulub Duhai yang membulak-balikan hati Perbaikilah hubungan antar kami Rukunkan hati kami Hiasilah kami Dan para pemimpin kami dengan ahlak mulia Jauhkanlah dari sifat-sifat yang menghancurkan negeri dan bangsa kami Ya Jamik Wahai yang maha mengumpulkan Di hari yang istimewa ini Dalam momentum Serah terima jabatan menteri badan usaha milik negara Curahkanlah keberkahan Kelancaran dan perlindungan atas urusan kami Bimbinglah setiap langkah yang kami lalui Agar terus bertambah keimanan dan ketakuan kami Semakin jernih akal dan fikiran kami Serta kian kokoh, ikhtiar, dan semangat juang kami Dalam mempersembahkan karya-karya terbaik Bagi negeri dan bumi pertiwi Kepada orang tua dan guru kami Ibu Rini M. Sumarno Semungkanku karuniakan usia yang penuh barokah Rizki yang halal dan berlimpah Keluarga yang sakinah mawadah warahmah Serta pada saatnya kelak Akhir hayat yang khusnul khatimah Dan kepada Bapak Eric Tohir Pemimpin baru kami Semoga senantiasa engkau bimbing Dalam ketaatan, amanah, dan istiqamah Dalam kebaikan Serta jadikanlah ya teladan bagi kami Bagi urusan dunia dan akhirat kami Yang mukhi, yang umit Wahai yang menghidupkan dan mematikan Perbaikilah dunia kami Tempat kami mencari penghidupan Muliakanlah akhirat kami Tempat kami kembali Semoga engkau ambuni ya Allah Seberat apapun dosa kami Dan semoga engkau terima Seringan apapun Amal kebajikan kami Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina azab an-nar Subhanallah Rabbika Rabbil lizzati amma yasifun Salamun ala mursalin Walhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh